Pada Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan pertama kali kasus COVID-19 di Indonesia. Ada banyak korban-korban perjatuhan akibat terpapar virus ini. Pemerintah Indonesia segera menekan penyebaran kasus virus COVID-19 ini. Berbagai cara dilakukan, mulai dari menggunakan masker hingga sosialisasi ke masyarakat tentang hidup sehat. Kemudian, muncul banyak istilah tentang pandemi COVID-19 dalam bahasa Inggris di tengah masyarakat Indonesia. Tahu nggak sih ada padanan istilah dalam bahasa Indonesia tentang pandemi COVID-19? Coba kita tanya beberapa orang. Kamu tahu nggak sih padanan istilah physical distancing? Kamu tahu nggak sih padanan istilah tentang physical distancing? Ternyata, banyak orang belum mengetahui padanan istilah tentang pandemi COVID-19. Yuk, kita belajar bersama! Sosial Distancing Penjarakan Sosial Hand Sanitizer Penyanitasi Tangan Lockdown Karantina Wilayah Droplet Percikan Physical Distancing Penjarakan Fisik New Normal Kenormalan Baru Fast Shield Pelindung Wajah Self Isolation Isolasi Mandiri Thermogun Pistol Thermometer Corona Suspect Terduga Corona Survivor Penyintas Disinfektan 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 Swap Test Uji Usap Hasmat Suit Alat Pelindung Wajah Alat Pelindung Wajah Alat Pelindung Wajah Pandemik Pandemi Nah, sekarang sudah tahu kan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia tentang pandemi COVID-19? Yuk, kita gunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar Tidak Keras! Halo, saya Abiyi Yahya Kim, saya ingin mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia Eh Bu, desa sebelah di lockdown Karantina wilayah Eh, tapi ini tahun berapa? 2020 Apa sih? 2021 Pandemi mungkin membuat lupa waktu ya Tapi tidak begini juga Lockdown itu sudah tidak populer Ada kok Australia Baru aja sebagian wilayahnya di karantina wilayah Oke, mungkin tidak populer di Indonesia Karena pada akhirnya tidak pernah diterapkan kan Makanya hanya populer di awal Jadi, istilah lain juga banyak sejak pandemi Physical Distancing Penjarakan Fisik And Sanitizer Penyanitasi tangan Face Shield Blending Muka Rapid Test Uji Jepas Swap Test Uji Usap Self Quarantine Swap Karantina Self Isolation Isolasi Mandiri Hmm Ya, itu padanan Kenapa sih harus ada padanan? Ya, padanan dibutuhkan ketika makin kerap digunakan kan Dan bahasa Indonesia yang dari dulu sudah adaptif Akan menyerap Hmm Ngomong-ngomong ini jadi pergi Ya, di dong Gimana sih? Kau desa sebelah Ingin tau beberapa? 2021 Oke, oke Tenang, aman Oh iya Tak karir ya, jangan lupa Kupikir dolek absi Hey teman-teman, kita belajar padanan bahasa terminologi COVID-19 dalam bahasa Indonesia yuk Ikutin aku ya Tuk Gua Gap Pak Sosial Distancing itu pembatasan sosial Lalu kita kena lockdown Karantina wilayah Himbawan Flattening the curve, pelandayan kurva Familiar sama herd immunity? Yap, artinya kekebalan kelompok Jangan dilupakan adanya swab test Dan kewajiban kita took mask on Ingat selalu padanan kata ini Agar kita selalu jaga diri Sehat-sehat ya semuanya Semoga kita bisa ketemu lagi Tatap muka Jangan lupa protokol kesehatannya Berketat, oke? Sampai ketemu